Saya habis ngeberesin pipanya Mbak Angel. Becek! Becek! Saya kodok-kodok terus. Sebelumnya mohon maafkan. Kalau yang becek, luar pipa itu pipa saya. Tidak apa. Ini memang bukan yang terbaik buat aku. Tapi aku tahu, aku akan bisa mendapatkan hal juga baik lain. Misalnya. Wah, tapi aku agak susah dong. Tiba-tiba dalam diri aku ada suara kecil. Cie, cie. Gawak ya. Aduh, aku seduluan ya. Aku harus kurang-kurang. Aduh, sedangkan tergantung. Tapi toilet sudah benar. Kamu tidak mau ke toilet dulu, tadi katanya kamu pipi. Iya, ini mau cuci ketek benar. Angel, lihat obat filek nggak? Hah? Buat apa? Gue butuh obat filek nih. Buat? Itu kan keran air kita lagi mampet. Iya. Ih, keran air mampet masih dikasih obat filek sih. Ya, gue baru kali dikondangan kagak mandi lho gue lho. Gager air kita mampet. Masa gue harus mandi wajib dulu. Pasti gue mampet. Pantesan ya kamu nggak mandi. Mandi itu kan wajib. Iya, iya. Gue ketemu orang pengantin, masa nggak mandi? Harus mandi dong, harus cantik. Iya, makanya. Lu kenapa itu begitu muka lu? Aduh. Aduh, nggak ngerti Niki. Gue lagi fitnas. Oh, fitnas? Iya. Maksudnya? Badan fit, hati ngenes. Iya. Gue gila begini dia mau saman. Oh, itu namanya, lu namanya Purwakarta. Eh, apaan tuh? Purwak-purwak ketawa tapi hati menderita. Iya. Gue tau. Kalo nonton TV-nya nonton TV. Ah. Jangan, jangan, jangan. Kenapa? TV-nya sengaja gue matiin, remote gue simpen. Karena berita-berita TV sekarang itu bikin gangguan mental gue. Oh, lu kalo nonton berita ditakut ya banyak kejadian-kejadian yang serem ya? Iya, aku takut kalo kebanyakan nonton berita yang serem. Jadi gangguan Jawa tau gak sih? Aduh, 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 aduh. Ini para tukang pipa, kita mana tukang pipa? Dia ada di dalam toilet. Hah? Tapi dia gak keluar-keluar. Kenapa emang? Aduh, Mbak Kiki. Saya abis ngeberesin pipanya Mbak Angel. Becek. Becek? Eh, saya sodok-sodok terus. Sebelumnya mohon maafkan. Kalo yang becek tukang pipa itu pipa saya. Kami udah beres sekarang. Udah mampet lagi. Kita kan bareng-bareng pakenya ya. Iya, bareng-bareng. Angel, apa? Kok lu gak bilang sih kalo tukang pipanya ayam bakar? Apa, ayam bakar apaan tuh? Iya, ayam muda badan kekar. Eh, tapi udah beres tadi. Udah beres. Tadi saya sempat moving dari sana. Padahal kan jauh ya kamar mandinya ya. Gitu. Iya, jauh dulu. Aku bawa dulu tadi. Aku bawa dulu. Katanya Mbak Angel tuh lagi sedih ya Mbak ya. Iya, kok tau. Aduh, saya bukan kok tau. Kok tua. Tadinya mau ngomongin dulu. Tapi gak enak ya kan. Iya. Ketiknya aku lagi sedih nih. Tolongin aku dong. Mau ditolong model apa? Kok bisa yang mana? Bentar. Kok siapa tuh seperti adegan di film-film ya? Iya. Ada tukang ledang datang gitu. Kayak. Saya nonton juga filmnya. Iya bener. Saya nonton juga filmnya. Iya bener. Saya nonton juga filmnya. Kayak gitu botak ya Mbaknya. Tidak ada tukang ledang. Kadang dia jadi montir. Tukang kebun. Iya bener. Kadang dia suka jadi dokter tau. Iya. Tapi kayak Mbak Angel gini. Kalau sedih-sedih gitu jangan terlalu lama. Gak boleh diiniin sendiri. Harus manggil psikolog. Oh gitu. Iya beneran deh. Betul-betul setuju. Nanti malah jadi takutnya depresi atau kemana-mana gitu ya. Betul. Apakah anak-anak sama satu. Aku gak mau ke psikolog. Kenapa ya Mbak? Iya soalnya kalau psikolog itu sensi diolok-olok. Iya. Bener juga. Tapi lu harus ke psikolog kalau lu tuh Palembang. Apaan tuh? Pasal lama berakhir tumbang. Hahaha. Boleh boleh boleh. Tapi bener. Iya. Kebanyakan tuh kalau orang sedih gitu kebanyakan denial. Iya. Padahal sebetulnya butuh bantuan. Eh betul. Ayo dong. Boleh ya. Aku ada rekomun. Oh ada. Boleh boleh. Namanya Tara. Tara Budiman. Bu. Artis yang itu artis. Artis ya. Dia kayaknya suka surprise orang ya. Apa tuh? Tara. Ya. Ya. Kalau bisa cepetnya saya bawa kondangan nih. Takut rendangnya keburu abis. Ya. Bisa berapa sih? Halo. 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 Salah. Salah. Ini salah. Namanya juga komedi. Halo. Mbak Tara. Iya nih. Tora. Biasa Tara 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 Tara. Iya. Eh. Iya teman saya ada butuh. Ini nih pertolongan dari Mbak Tara. Bisa dateng gak kesini? Gak jauh kok. Bisa leduk. Jauh. Gak nyampe ya. Pokoknya deket deh. Saya kirim lokasi share ya. Share lokasi. Share lo. Iya. Oh iya orang pergi, orang balik-balik. Lahirnya kayaknya tuntang dia. Eh. Kirim kirim. Oke oke. Biar cepet nyampe. Kalau gini doang nggak nyampe. Udah ya. Tungguin ya. Tungguin ya. Tungguin ya. Tungguin ya. Kalo itu beneran sekolok asli kan. Saya mana dikata ya. Tadi ada dikata ya. Tunggu. Tunggu. Wah ibu yang pesuluh ya. Iya. Tunggu. 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 Langsung nyampe. Lagi seterah sini soalnya. Oh iya. Silahkan dulu. Iya iya. Mas boleh. Seterah sini ya. Ini boleh mbak. Siapa yang butuh ngobrol-ngobrol. Aku nih. Kenapa kenapa. Aku nggak ngerti. Aku sekarang kayak si Ciki. Dia mau pergi ke kondangan. Aku takut sendiri. Aku nggak mau sendirian. Aku nggak mau nonton TV. Soalnya kan berisa-bisa agak-agak mengganggu mental aku. Emang kenapa. Kamu lagi overthinking apa. Iya kayak mental burn gitu. Burn out. Ya burn out. Anxiety gitu loh. Ini dari kapan. Dari kapan. Barusan. Nggak lama dong. Ngapain panggil inti kolok kalau barusan. Lo ketahuan banget kayak lah. Baru syuting jadinya. Oh iya iya iya. Dari seminggu lalu udah kayak gini. Malas ngapa-ngapain. Maunya tidur aja. Apakah ini ciri-ciri dia udah kena mental health atau gimana kak. Berdantung. Kan nggak semua masalah mental berdegangguan jiwa kan. Karena kan semua orang pasti ada stress nggak sih. Maksudnya menjalankan kehidupan kan nggak mudah ya. Tapi apakah ini berarti kalau dia udah merasa kayak cemas. Kemudian kayak apa. Susah. Apa ya. Takut sendirian. Nggak mau ngapa-ngapain. Itu artinya butuh bantuan psikolog atau bisa datang sendiri dulu. Ya intinya kalau kita punya masalah. Dan nggak tahu gimana ngatasinya. Udah coba nih berbagai cara. Tapi kok kayaknya terus nggak enak nih. Mutit terus terganggu. Terus sedih misalnya ya. Tapi harus langsung sih. Jangan di-diamin. Tuh. Kalau saya nggak sakit tapi pengen dipilih sama dokter bisa nggak dok? Cakup cokoknya. Emang pengen modus itu namanya. Cakup cokok tahu aja kan. Iya. Jadi intinya jangan ditunggu lama. Yang dulu gue bilang gini. Aku punya temen. Jadi dia datang. Aku saranin gue datang ke psikolog. Dengan segala saatnya tadi di hidupnya dia. Gitu kan. Dia depresi berat. Terus tiba-tiba pas gimana. Asal dari psikolog. Apakah psikolognya kepo banget. Pasal gue tanya-tanya gue kenapa. Masa dia nggak bisa tahu gue kenapa. Dia nggak bisa tahu gue kenapa. Lu kan datang ke dukun ya. Lu kan datang ke dukun ya. Jadi banyak orang salah persepsi. Dikin datang ke psikolog itu kayak tanpa dia cerita. Iya. Dia bilang kan nggak bisa. Terus keterbukaan kita juga kan. Makanya aku selok aku selok. Aku selok aku buka semua. Enggak dong. Lu kasih selok apa ngurut. Isi jangkanya yang sakit alam. Iya. Tapi bisa berarti saya ke tempat dokter ya. Endorse bisa ya. Tukar posis. Tukar posis. Kita ketahuan. Sekarang buka aja endorse. Iya bener. Berarti udah nggak trauma dong. Kalau udah peninggung. Oh iya. Dan ini Kak. Kan bisa jadi kayak. Kalau kayak kasusnya Kak Taro tadi. Itu karena apa? Genetika atau? Yang turet. Oh yang turet. Katanya sih turunan. Oh iya. Karena bapak gue juga melakukan hal. Dia tipis. Tipis banget. Tapi dari gue kecil gue udah ngeliat kayak gitu. Terus turunnya ke gue. Kalau Bang Taro gimana? Gue godek-godek. Ada yang lebih parah yang Bang Taro pernah lihat nggak? Orang-orang gitu. Oh ada. Kayak kemarin tuh. Kebetulan gue ngeliat di ini. Dia begini-begini nih. Sambil. Oh gitu. Selama. Selama. 3 jam. Anak mental kali dia. Bukan. Anak cewek cantik. Kasian ya. 3 jam. Kalau misalnya itu kan karena genetik. Ada nggak sih faktor mental health yang karena inner child? Jadi kan. Kalau kita di masa kecil. Mungkin kita pernah mengalami peristiwa yang nggak menyenangkan. Ya. Tapi dari peristiwa itu mungkin kita punya emosi tertentu. Misalnya kita jadi sedih. Atau kita jadi mikir sesuatu. Nah apa yang kita rasakan. Apa yang kita pikirkan kebawasan sampai dewasa. Hmm. Jadi ibaratnya kita di masa dewasa itu masih berpikir. Merasa seperti apa yang kita rasain di masa kecil. Ketika kita mengalami hal yang sama. Misalnya misalnya ya dulu waktu masih kecil. Apa ya. Pernah dimarahin sama orang tuanya karena nilainya jelek. Misalnya gitu ya. Nah di masa sekarang ketika dia kerja. Mau ketemu bosnya. Mikirnya sama. Wah habisnya aku bakal dimarahin. Jadi ketakutan gitu. Oh iya iya iya. Jadi ada diri kecil kita yang terjebak di masa dewasa gitu. Itu juga mungkin saya ngalamin juga tuh. Apa yang mau Pak? Jadi saya waktu kecil itu punya ibu tiri lah. Nah ibu tiri saya itu kejam dulu tuh. Terus apa dipukulin lah dan sebagainya. Itu bertahun-tahun tuh. Bertahun-tahun gitu. Makanya begitu saya mulai SMP. Saya cari pelarian. Oba. Jual? Jual? Bukan dong. Saya pakai dulu. Nah ke situ gitu. Mungkin itu juga. Masuk ke aksesi saya ya kali. Bisa jadi. Kok saya jadi ngebongkar semua ya? Bukankah. Psikolog. Nggak pernah ketemu psikolog kok dalam obatang tuh. Langsung nyaman. Langsung curah. Kalau mereka kan harus diceritain. Saya nggak pernah cerita orang-orang loh. Ini sekarang satu Indonesia tau kayaknya. Waduh. Tapi bisa kebayangkan. Apa yang dia alami di masa kecil itu kan. Mungkin menakutkan. Ya nyaman banget. Dan itu kalau nggak diselesaikan. Sampai kita besar kan masih kebawa jadinya. Berarti kalau trauma saat kecil itu. Bisa mempengaruhi tumbuh-kembung orang tua. Gembang. 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 Salah terus nih sayono. Ma'am. Karena juga misalnya melihat orang tua yang bertengkar terus. Sehingga pada saatnya dewasa dia jadi takut melihat hubungan dengan seseorang. Iya. Karena melihat refleksi orang tua. Masih-masih loh trauma itu kan ketika kita disakitin. Ketika kita disinggalin. Oh iya bener. Kegagalan. Mengalami sakit-sakit parah. Dibuli. Itu semua bisa. Iya. Bisa maksimalkan trauma. Biar serak jadi otaknya ya. Jadi sekarang cara menyembuhkan inner child. Maksudnya dia bisa membawa. Sosok anak kecil itu kayak. Ayo kita udah dewasa sekarang. Kita harus nggak boleh letak orang kita mau. Itu tuh gimana caranya? Kalau lewat proses serapi. Biasanya nanti kita diajak untuk. Mengingat peristiwa. Masa kecil kita. Mungkin kalau ada yang butuh untuk. Kita memaafkan apa yang terjadi di masa lalu. Memaafkan. Ada yang perlu kita terima. Kita terima. Salah satunya kita mungkin. Belajar untuk berkata baik ke diri sendiri. Tapi itu. Tetep harus dibantu lah ya. Karena. Saya tuh. Selalu berusaha untuk memaafkan. Kejadian masa kecil saya. Nggak pernah bisa sampai sekarang. Oh. Itu buka lagi. Gapapa. Gue tau cuma selalu berat banget. Emang perlu dibantu sih. Tiga. Dua. Satu. Kalau. Kalau di TV. Jadi kayaknya begini doang. Iya. Iya. Tapi yang harusnya kalau itu. Ngejolok ya. Iya. Sudah lama-lama masuk TV. Jangan lucu lagi. Iya. Dan. Berarti kalau terapi. Dan harus memang konsul ya. Karena kan yang tau. Nanti. Permasalahan itu. Akarnya ada dimana kan. Biasanya kan. Psikolognya. Iya. Jadi memang harus dibantu. Oke. Tapi aku mau tanya. Kalau kita ke psikolog. Pada saat kita. Kena gangguan mental aja. Atau pada saat kita mau punya pasangan. Perlu nggak kita. Konsultasi juga ke psikolog. Boleh dong. Jadi. Psikolog itu sebetulnya. Sebelum itu menjadi gangguan. Pasangan. Jadi kalau orang psikolog tuh. Berarti gangguan jiwa. Salah. Sebetulnya. Malah sebelum itu menjadi parah. Udah harus datang psikolog. Termasuk. Konsultasi pernikahan. Iya. Sudah banyak tuh. Konsultasi peranikah. Memilih jurusan kuliah. Oh itu juga. Itu juga. Ada kebingungan-kebingungan. Tentang pekerjaan. Jadi nggak cuma saat ada gangguan doang ya. Nah ini putus cinta nih. Iya. Putus cinta. Gimana jadi lebih lepas dari pasangan. Oh jadi ini masalahnya. Sebetulnya karena putus cinta. Iya. Gara-gara putus cinta. Terus. Pemantan aku itu. Pacaran. Lagi sama temen aku. Iya. Jadi intinya. Kita harus bisa melihat diri kita itu. Nggak seburuk itu. Apalagi kalau pacarnya udah punya pacar baru. Iya. Kan mikirnya. Aduh mau gue jelek ya. Apa sih yang kurang dari aku. Iya. Tapi aku kayak. Apa sih yang kurang dari aku. Tinggi. Kurang. Kurang. Sakat kurang. Itu kurang dong berarti. Tapi saya juga ngerasain. Karena nih. Saya saatnya di titik happy. Semuanya tuh happy buat saya. Anak saya udah gede-gede. Ada yang kerja. Ada yang. Apa. Sukses di dance. Dan sebagainya. Pokoknya kehidupan saya happy. Cuman. Saya tuh masih berasa kayak. Apa ya. Ada yang kurang. Ada yang kurang. Gue kenapa takut begini. Gue buka lagi. Iya. Iya. Emang disini saatnya bang. Konsultasi gratis. Disini oleh playdate bang. Humpung nih gak pernah. Tentu psikolog. Gue kayaknya emang perlu ketemu psikolog sih kayaknya. Langsung. 081. Hahaha. Langsung. Iya berarti memang ada yang belum kolar. Dan itu harus dikelarin. Iya. Kalau gak. Tadi kebahagiaannya jadi terhambat. Iya. Jangan sampai deh. Terus dok. Eh kak kalau misalnya kita datang. Enakan panggil dok ya. Iya. Lebih cocok jadi dokter ya. Kalau misalnya datang ke psikolog. Ada yang namanya metode relaksasi. Wah. Refleksi gitu. Refleksi fidget. Kan relaksasi. Itu pakai musik-musik hilang gitu. Oh meditasi. Iya. Aku maafkan. Itu ada gitu gak sih. Ada. Ada. Itu salah satunya kan. Biasanya kan kalau kita lagi mulai. Istilahnya kan ketrigger ya. Ketrigger dengan peristiwa. Atau. Ya apa. Keinget hal yang tidak menyenangkan. Kan emosi kita langsung maiz tuh. Cemas. Marah. Sedih. Nah itu biasanya kita butuh merelaksasikan diri. Supaya kita bisa bersikir lebih baik. Boleh gak dipraktekin sedikit kak? Boleh. Gimana coba? Dari kita sebetulnya di rumah. Daripada relaksasi. Relaksasi itu kan biasanya butuh waktu agak lama. Oke. Kita belajar mencintai diri gimana. Oke. Tadi kan satunya kan karena kan habis. Butuh. Ya. Jadi tangannya boleh disilangkan. Oke. Terus sambil ditepuk-tepuk. Ini namanya metode butterfly hug. Jadi kalau dalam trauma terapi. Ini membantu menstabilkan emosi. Dan kita bisa menganggap ini. Cara kita lagi memeluk dan menyayangi diri sendiri. Dan ketika kita melakukan ini. Kita boleh sambil menyebutkan kata-kata afirmasi. Apa tuh? Misalnya. Aku menerima diriku apa adanya. Aku sudah berusaha yang terbaik. Gak apa-apa. Mungkin dia memang bukan yang terbaik buat aku. Tapi aku tahu. Aku akan bisa mendapatkan yang lebih baik lagi. Misalnya. Tidak. 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 Tiba-tiba dalam diri aku ada keluar suara kecil. Cieci. Gawak, Clem. Itu bisa dilanggikan juga gak tuh? Tidak. 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 Iya, iya. Lu gak nampain sama dia. Betul, itu lu pendengar yang baik. Tapi lu juga jadi pencerita yang baik. Itu juga gak boleh ya? Jangan. Usahakan kalau kita mendengar gak boleh cinta ke yang lain. Kita keep aja ya berarti ya. Kalau misalnya kita gak ada orang yang ngebantu, bagaimana cara kita ngebantu diri kita sendiri? Tadi, kayak yang tadi itu. Itu hal secara relaksasi, meditasi, fokus pada nafas, fokus pada masa sekarang. Karena biasanya kalau kita lagi ada masalah, pikiran kita tuh lagi gak mikirin masa sekarang. Kita mengingat yang udah lewat. Lalu-lalu. Atau kita mau mikirkan jauh ke depan yang belum kejadian. Oh, jadi overthinking juga ya. Iya, overthinking. Kalau dengerin musik bisa juga gak? Boleh, boleh. Kalau memang itu bisa pikir relaks. Bersikir dengan lebih baik salah satunya. Mencoba untuk apa ya, mencukuri apapun hal baik yang sedang terjadi di masa sekarang. Itu sangat benar juga bisa. Oke. Nah kalau Bang Toras, jadi waktu pas mengalami khas itu atau guncangan mental, kecemasan, cara menghadapi gimana? Kan gue pernah kasih polo kata dia. Yang terakhir itu, ngatasinya sih gue lebih ke keluarga aja gitu. Cuman ya itu dia tetep, gue tetep selalu muncul anxiety itu. Apa, kecemasan dan ketakutan-ketakutan gue itu selalu ada gitu. Bahkan kayak misalnya dipanggil ke acara TV gitu ya. Padahal kan itu kan kerjaan kita ya, kerjaan gue gitu. Itu gue kadang suka, gue gak pede nih gue. Aduh, takut nih gue nih gak usah deh. Masa tadi yang ditakutkan tuh gak ada? Belum tentu kejadian? Belum tentu kejadian. Gak tau gue apa yang gue takutin gitu. Lebih kayak insect cure. Insect cure. Serangga dong, insect cure. Iya, iya, iya. Jadi udah coba untuk ngatasin tapi isunya tetep ada ya. Berasa ada, iya. Iya, berarti memang harus psikolog berarti. Harus terapi. Tapi ada beberapa gejala-gejala yang kadang kita gak sadar, ini bisa jadi pertanda jangan-jangan kita mengalami masalah kejiwaan. Yang pertama nih, insomnia. Suria. Suria dong. Itu saya takut. Itu suria insomnia. Iya. Susah tidur. Banget. Tiap hari atau gimana? Nah, itu sebetulnya sangat pertanda. Oke, kejiwaan tuh ya. Terus ada masalah kejiwaan ya. Belum itu gangguan. Oke. Tapi intinya ini sesuatu yang perlu kita hati hati ini. Kemudian yang kedua, gangguan makan. Antara makan melulu atau gak mau makan? Itu saya. Apa yang mau makan mulu ya? Yang mana yang makan mulu apa yang gak mau makan? Kadang makan mulu, kadang gak mau makan. Nah, itu juga. Yang ketiga, ada ketergantungan. Tergantungan obat. Misalnya, tergantungan makanan, rokok yang berlebihan. Saya tergantungan sama istri saya sekarang. Oh ya bagus. Bagus dong. Itu gak apa-apa ya? Itu masih positif. Tapi tergantung. Tergantung. Kalau tergantungan jadi berlebihan, misalnya istri cuma ke kamar mandi doang itu langsung ketakutan. Oke, aku tadi, Kiki mau pergi aku gak boleh gitu. Iya. Kalau tinggal kerja, terus jadi ketakutan. Nah, berarti kan itu. Kalau abang lebih ke tergantungan. Dia kalau misalnya pergi kerja, jangan lama-lama gitu. Gitu doang sih. Baru tarap segitu doang sih. Oh gitu. Yang terakhir, mulai selalu merasa tidak bisa merasakan hidup itu bermakna, berkualitas. Makanya kadang ya, mau pulang ya. Kadang-kadang juga nambah gak suka begini. Suka pakai topi sama baju kodok. Suka berkualitas sih. Itu yang tadi aku bilang. Yang aku bilang, hidup aku tuh sekarang lagi happy-happy nya banget. Tapi kok gue ngerasa kayaknya apa gitu, kenapa gitu. Itu kan. Dan bahkan kelihatan banget, apa, insecure nya Bang Tora tuh. Pada saat belum menerima penghargaan. Pada saat dia ketemu orang, orang memuji dia tuh kayak dia, dia apa ya, menutup diri. Kayaknya gue gak gitu. Gak lepas gitu maksudnya ya. Empat setengah loh dok. Dari lima ke jalan. Oke, mau janjian kapan? Saya catat. Dharma bangsa kan gak jauh. Iya bener-bener. Nah, kalau misalnya dari Katara sendiri untuk pesan buat anak muda jaman sekarang. Iya. Tunggu ya aku sampe satu lagi. Atau tuh. Emosinya gak stabil ya. Pasti dong. Ibaratnya kayak senggol bacok deh. Oh enggak, kalau aku gak marah. Antara marah, sedih, cemas, yang berlebihan. Kalau cemas ya kalau aku gak pernah marah orangnya. Iya betul. Sedih aja ya. Lebih kecemas sih. Tadi lima setengah ya. Lima, lima setengah. Nanggung Kak setengah lagi. Ayo, biar pulang nih abang. Ayo. Ayo. Waduh. Tapi ada gak? Tapi ada gak? Enggak dong. Fitur happy kan udah ketemu solusi ya. Iya, iya, iya. Bisa dilakukan sesuatu. Iya, iya. Benar-benar. Oke, mungkin terakhir buat, dari Katara, buat pesan kepada anak muda jaman sekarang. Atau penonton setiap related. Supaya ketika kita mengalami, ada gangguan masalah mental. Iya. Ada pesan-pesan mungkin. Iya. Yang intinya semua orang pasti punya resiko yang sama untuk mengalami masalah mental. Oke. Jadi kalau ada teman kita. Itu pasti itu ya. Atau kita sendiri ya. Merasa bahwa emosi kita atau pikiran kita mulai terganggu. Jangan mulai nyalah-nyalahan. Jangan, ih kok dia kayak gitu, itu kok aku kayak gini. Ya karena memang semua orang punya resiko yang sama mengalami masalah mental. Jadi kalau memang ini terjadi, jangan ragu untuk segera mencari bantuan. Boleh dari orang terdekat dulu deh. Dari sahabat kek, orang tua. Atau siapapun deh yang kita anggap nyaman. Coba untuk ceritain masalahnya, jangan dipendam sendiri. Dan kalau memang masalahnya nggak kelar-kelar, boleh mencari bantuan ke profesional. Psikiater maupun ketikolog. Begitu. Oke, keren banget. Wah, makasih nih aku udah senang banget. Makasih ya Kak. Makasih Lokator Raya. Makasih aku juga sekarang aku tau kalau aku sakit jiwa. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Ada gambaran aja. Iya, iya, iya. Tapi aku udah sembunyi lumayan, udah enak. Udah nggak takut lagi, udah ngasih masa lagi. Udah tau cara menanggulangannya. Betul. Butterfly. Butterfly. Tapi mungkin pesan buat kita nih, maksudnya sebagai public figure ya. Yang disorot hidupnya sama orang banyak. Yang banyak tuntutan. Kalau aku berpegang teguh satu kalimat ini yang selalu aku ingat ke diri aku. Ketika netizen bilang, kok lu gini Siki, harusnya kok lu gini gitu. Yang paling penting adalah buat aku, kita diciptakan bukan untuk menyenangkan banyak orang. Tapi untuk bermanfaat bagi orang banyak. Bermanfaat. 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 Go ahead gitu ya. Iya, enggak. Kita ngapain sama orang. Hah? Tuh kan? Kenapa? Aduh aku sederluannya, aku harus kurang banget. Aku keburu habis sedangnya ke ganti lempon. Ganti lempon. Tapi toilet udah bener. Kamu nggak mau ke toilet dulu, tadi katanya kamu mau pipi. Iya, mau ini mau cuci ketek bentar. Tapi kalau kayak gitu konsultasi butuh berapa lama sih kita dikonsultasi? Biasanya kurang lebih sejam. Satu jam. Enjel! Gim! Gim! Tuh, kamu basah. Muncrap semua, Enjel! Kamu gimana sih penerit pipanya? Penerit pipanya napsu kelima lu. Tadi udah dipressor semua, kok udah beras semua. Iya, apa? Serutannya kencang, sempurannya kuat. Heeey! Ini saya penerit lagi deh. Jauha! Tadi ברce. ngatik poin. Jauh! Tadi renin! look! Terima kasih.